setelah itu ada juga permintaan dari si pelaku utama untuk mengisi amunisi senjata api kemudian perintahnya hajar keberatan yang mulia, Yaksa sudah menyimpulkan dengan bahasa pelaku utama ini ilustrasi yang saya kembangkan juga dari pernyataan penasihat hukum terima kasih dibolehkan oleh Majelis Hakim untuk menjawab nah kalau ada rangkaian peristiwa itu sebelum kata hajar apa makna hajar itu apakah mukul atau ada perbuatan lain silahkan saudara ahli iya baik terima kasih yang mulia isin menjawab siap jadi terus terang saya sejak awal persidangan perkara ini kalau saya tidak mengajar saya nonton televisi saya ikuti ini segala hal yang berkait saya ikuti saya nonton jadi itu memang kata hajar muncul di dalam pemeriksaan perkara ini ada keterangan yang menyatakan hajar saya lalu tertarik makna kata hajar ini saya kemudian membuka kamu sebesar bahasa Indonesia apakah makna kata hajar ini sinonim dengan bunuh atau tembak tampaknya dalam kamu sebesar bahasa Indonesia kita tidak menemukan pengertian itu jadi pengertian hajar ini relatif dimaknai terus terang mohon maaf tidak bermaksud bercanda kita juga kadang-kadang kumpul-kumpul rame-rame dengan teman-teman SMA ada makanan biasa kita bilang hajar makanan pun kita suruh hajar jadi apakah makna pengertian kata hajar ini sinonim atau sama dengan tembak tidak ada pengertian yang memberikan jaminan bahwa itu benar selamat menikmati terima kasih selamat menikmati